Serial 7 Senjata Seri 6 Kuda Binal Kasmaran Jilid 14 Bap 14 Dinding yang sudah terpukul bolong oleh tinju si Yauma menjadi ambruk oleh tumbukan badan orang itu, sementara tubuh orang itu masih meluncur kebalik sana. Begitu kaki menutup lantai, sigap sekali si Yauma menerobos kebalik dinding. Ruang di sebelah ternyata jauh lebih luas. Seorang tampak duduk angker di belakang meja besar dalam jarak yang cukup jauh, rambut kepala orang tampak sudah beruban, sesaat si Yauma berdiri diam memperhatikan, ternyata orang yang duduk di belakang meja bukan lain. Adalah orang tua bungkuk yang tadi menyapu kembang di kebun. Sementara itu, orang yang kena jotosannya dan mencelat masuk ke sini, sudah melompat bangun lalu berlari keluar lewat dinding yang ambruk itu. Orang tua penyapu kembang tertawa lucu, agaknya dia rikuh menemuimu, kenapa tanya si Yauma tadi dia membual, selama kau tidak memukul orang dari belakang, jangan harap dapat memukul dirinya, padahal dia cukup siaga dan waspada. Sorot mata orang tua ini bertambah terang, kau tidak menyergapnya dari belakang, kau patut dipuji, soalnya dia juga tidak ingkar janji. Ucap si Yauma orang tua penyapu kembang melenggong, namun ia mengerti apa maksud si Yauma tadi dia bilang ingin dihajar, aku sudah menghajarnya, orang tua penyapu kembang bergelak tawa, bocah bagus, bukan saja pemberani, kau juga lucu, aku bocah bagus, lalu kau ini apa aku adalah orang tua, si Yauma menatapnya tajam, orang tua saja atau lo? Tak ya lo, orang tua kan dipanggil lo tak ya? Bersinar mati si Yauma, jadi engkau ini cunggu tak ya? Orang tua penyapu kembang tidak bicara, ia hanya tertawa saja. Si Yauma tak bicara lagi, mendadak ia melompat, tinjunya menjotos sidung kakek penyapu kembang ini. Si Yauma tidak mau kehilangan harga diri, dia pantang menyerang orang dari belakang, tapi waktu melancarkan serangan, ia tidak memberi peringatan lebih dulu. Dia memang berharap orang tua penyapu kembang ini tidak siaga, tidak waspada menghadapi tinjunya. Berkelahi seperti yang digunakan Si Yauma, tidak pantas dilakukan orang gagah, apalagi seorang pendekar, tindakannya boleh dianggap tidak tahu malu. Tapi Si Yauma ingin menjajal sampai di mana kemampuan orang tua ini. Biasanya menghadapi jotosan sederhana secepat kilat ini, tokoh lihai manapun sukar menangkis atau berkelit, apalagi orang tua ini duduk membelakangi dinding, hakikatnya tiada jalan mundur untuk menyingkir. Si Yauma terlalu yakin, setiap kali tinjunya menjotos pasti berhasil menghajar hidung orang, di luar dugaan, jotosan kali ini luput. Di saat tinjunya bergerak, tubuh rakek penyapu kembang tahu-tahu mumbul ke atas dinding, gerak-geriknya enteng lagi tangkas, seringan kapas yang tertiup angin, dengan ringan tubuhnya melayang ke atas dan lengket di atas dinding, sambil tersenyum lebar ia mengawasi Si Yauma. Si Yauma berdiri melongot, lalu mundur beberapa langkah, ia meraih kursi, lalu duduk dengan tenang. Bagaimana tanya kakek penyapu kembang? Bagus sekali, puji Si Yauma siapa yang bagus kau bagus dan aku jelek, dalam hal apa kau jelek seranganku tidak baik dan tidak terpuji, tidak bedanya aku menyergap orang dari belakang, tapi kau turun tangan juga, Ya, aku ingin menjajalmu, lalu apa hasilnya jarang aku luput memukul orang, tapi hari ini tiga kali aku gagal merobohkan lawan, oh, lalu pertama aku luput memukul Lunliang Giok, kedua luput juga memukul Duta Malaikat Surya, dan ketiga luput memukulmu, kedua orang yang kau sebut duluan memang jago kosen yang jarang ada tandingannya di Longsan, tapi dibanding engkau orang tua, mereka masih jauh ketinggalan, ah, masa iya sejak kedatanganku di Longsan, hanya kaulah jago terkosen yang pernah ku hadapi, oh, padahal tinjukku amat terpuji, ya, amat terpuji, aku juga berani adu jiwa, ehem, dapat ku rasakan, maka kalau kau mau menerima dua tinjukku ini, tinju ini akan berguna bagimu, ya, tinju itu memang berguna, mau kau menerima tinjukku aku ingin menerima, sayang tinjumu bukankah serahkan kepadaku, akanku serahkan kepada Cunggo Taya, betul, tadi sudah kau jelaskan, kau adalah Cunggo Taya, Cunggo Taya adalah kau, orang tua penyapu kembang tertawa lebar. Pada saat itulah dari belakang rumah mendadak bergema bunyi tambur. Kakek penyapu kembang tertawa, kali ini kau keliru melihat orang, tapi Cunggo Taya bersedia menerima kedatanganmu. Siauma tertegun. Masih ada satu hal perlu kau perhatikan, Siauma mengangguk, dia mendengarkan. Aku bukan jago terkosen di longsan, belum pernah ada peluang bagiku turun tangan di hadapan Cunggo Taya, Siauma tidak percaya bahwa ada orang lain memiliki kufu lebih hebat dibanding kakek penyapu kembang, tapi kakek ini tidak mungkin membohongi dirinya, maka ia harus percaya. Orang tua penyapu kembang berkata, di hadapan beliau jangan kau gegabah atau kurang ajar, kalau kau abaikan peringatanku, jiwamu akan melayang percuma di tangannya. Kakek ini bicara serius, dengan tekanan suara tegas, tapi ia tertawa sebelum melanjutkan perkataannya, di kolong langit, orang yang pernah melihat wajah aslinya tidak banyak, maka setelah kau masuk ke sana, peduli bisa bertahan hidup atau akhirnya gugur, tidak sia-sia kedatanganmu, di belakang masih ada sebuah pintu. Begitu suara tambur berbunyi, daun pintu yang besar dan lebar itu pelan-pelan terbuka. Siauma berdiri melenggong di luar pintu. Di hadapannya terbentang sebuah pendopo yang lebarnya tujuh kaki, panjang dua puluh tombak, waktu Siauma memasuki pagar bambu tadi, tidak pernah terbayang sebelumnya bahwa di dalam beberapa petak rumah kayu ini, ada kamar-kamar dan pendopo yang luas dan besar seperti ini. Pendopo ini kosong melompong, tiada satupun benda yang menggeletak di sana, lantainya mengkilap, dinding pun berkapur bersih, di ujung pendopo yang jauhnya dua puluhan tombak itu terdapat sebuah pintu dengan kerai mutiara yang menjunkai turun menyentuh lantai menyengkat pendopo ini dengan sebuah kamar lain, di kamar yang berbentuk segi empat ini terdapat sebuah meja besar dengan sebuah kursi kebesaran yang berlapis kulit harimau, seorang duduk bertengger di kursi besar dan tinggi itu menghadap keluar, jarak cukup jauh, teraling oleh kerai mutiara lagi, Siauma tidak dapat melihat jelas bentuk wajah orang ini. Siauma hanya melihat bentuk bayangan seseorang, sampai pakaian dan topi yang dipakai juga tidak jelas, namun terasa oleh Siauma, hawa dan wibawa orang ini, terasa adanya keangkeran di tubuh orang ini, bagai hawa pedang yang mampu membunuh orang. Pintu di belakang Siauma tahu-tahu sudah tertutup, kakek penyapu kembang berada di luar pintu. Baru saja Siauma bergerak hendak maju ke depan, mendadak terdengar bentakan nyaring, berhenti suara perpaduan orang banyak yang berkumandang dari belakang dinding di empat penjuru pendopo panjang itu. Siauma berdarah panas, tapi demi Siaulin di sini, ia tidak berani berlaku gegabah, maka ia batal beranjak maju. Sembilan jiwa orang tergenggam di tangan orang yang berkuasa di gunung ini, orang yang duduk di balik kerai mutiara itu, sudah tentu Siauma tidak berani mengumbar adat. Begitu suara bentakan itu lenyap, suasana pendopo kembali sunyi dan sepi, Siauma juga tidak berani bergerak. Agak lama kemudian lapat-lapat terdengar suara lirik di balik kerai. Lalu berkumandanglah suara serak tapi kering, kau tahu siapa aku Siauma mengiakan. Siauma menduga kecuali Cunggo Taya, siapa punya perbawa dan kekuasaan sebesar ini di Longsan. Siapa berani bercokol di tempat yang angker itu? Kau ingin bertemu dengan ku tanya Cunggo Taya. Siauma mengiakan lagi. Kau si Maya, si kuda binal yang suka mengumbar amarah betul, apa betul kau bersama ting si mengubrak abrik lalu menghancurkan Gau Kian Khoa, gabungan lima piau kiok terbesar di Tionggoan itu betul, Bagus, silakan duduk. Dinding di sebelah kiri mendadak bergerak dan muncul sebuah pintu. Dua laki-laki bertubuh gede seperti raksasa beranjak keluar dengan menggotong sebuah kursi besar dan berat beralas kulit harimau, yang aneh adalah bentuk dan perawakan dua orang raksasa ini, kepalanya botak, pakai anting-anting gelang emas di kuping kanan dan kiri. Duduklah, ujar Cunggo Taya pula. Setelah kedua raksasa itu meletakkan kursi di belakang si Yauma-siauma duduk, sementara dua laki-laki gede itu berdiri di kanan kirinya sambil memeluk dada. Agaknya mereka diperintah untuk berjaga-jaga di pendopo ini, sedang pintu di dinding kiri sudah tertutup rapat pula tanpa kelihatan bekasnya. Gau Kian Khoa malang melintang dan dikagumi serta disegani kawan maupun lawan kaum Buen, terutama orang-orang gagah di dunia ini tiada yang tidak memuja mereka, tapi kalian berhasil mengobrak abrik serikat itu, menghancurkan kekuatan dan wibawanya, karena keberhasilan itu maka hari ini kau boleh duduk di sini, aku tahu, sahut si Yauma memanggut. Aku juga tahu kau berani berkorban tanpa mempedulikan jiwa raga sendiri, si Yauma diam. Teman-temanmu terjebak, jiwa mereka terancam, kekasihmu jatuh di tangan duta malaikat surya, mereka yang kau kawal dan lindungi, tiada yang bisa kau antar lewat gunung ini, si Yauma diam saja, apa yang diucapkan Chung Goh Taiya memang kenyataan, maka ia tidak perlu banyak bicara. Apalagi terhadap raja yang berkuasa di longsan ini, mau tidak mau si Yauma harus takluk dan tunduk. Semula si Yauma mengira raja yang berkuasa di longsan ini berwata aneh dan eksentrik, hanya seorang tua renta yang dekat ajal dan bersimaharaja, mengasingkan diri di gunung serigala ini untuk menikmati kehidupan dewata, orang tua ini berpeluk tangan membiarkan anak buahnya bertindak sewenang-wenang, raja yang dikelabui dan dijadikan boneka. Tapi sekarang si Yauma sadar, orang tua yang satu ini adalah manusia yang benar-benar berkuasa di longsan, ternyata setiap peristiwa yang terjadi dalam wilayah gunung serigala, meski hanya urusan kecil sekalipun, tidak terlepas dari pengawasannya, tiada persoalan yang dapat mengelabuinya. Chung Goh Taiya berkata, Kini kau sadar setelah menghadapi jalan buntu, maka kau terpaksa mencari aku, kau ingin membar terjiwa belasan orang itu dengan sepasang pinjumu, tiba-tiba nadanya berubah jadi seringai dingin, pernahkah kau saksikan seorang yang sembahyang dengan sebatang depa wangi di depan patung malaikat kujaannya dalam kelenteng, dan berhasil menolong jiwa orang itu hingga mencapai kehidupan bahagia sepanjang hidupnya. Belum pernah aku melihatnya, sahut siyaumah dan aku adalah malaikat gunung yang berkuasa di sini, tapi sepasang tinjuku bukan sebatang dupa, macam apa tinjumu itu kawan setia, gaman yang ampuh untuk membunuh orang, oh, apa benar begitu, aku yakin kau bukan malaikat tulen. Kekuatan terbatas, betapapun besar kau diagungkan, kalau memperoleh seorang kawan setia, bertambah sebuah gaman yang dapat memberantas musuhmu, cepat atau lambat tentu amat berguna, siyaumah memujuk dan meyakinkan kepercayaan orang terhadap dirinya, orang mati jelas tidak berguna, sepuluh mayat jelas bukan tandingan sebatang golok hilat, tapi tinjuku lebih cepat dari golok hilat yang paling cepat di dunia ini, agaknya kau tidak tahu bahwa di tempatku ini juga ada tinju yang lebih cepat, lebih keras dan lihai dari tinjumu aku belum pernah melihatnya, aku perlu bukti, kau ingin bukti, ingin sekali, coba kau menoleh ke belakang, siyaumah menoleh ke kiri kanan, matanya tertumbuk, dua laki-laki gede yang berdiri memeluk dada di belakangnya, laki-laki kekar berotot dengan telanjang dada ini sedang melotot kepadanya. Perlahan kedua laki-laki gede ini meluruskan tangan, jari-jari mereka terkepal, tinju mereka mirip palu godam. Cunggo Taya berkata pula, yang berdiri di sebelah kirimu bernama Wanyantiat, perawakan orang ini sedikit pendek dibanding temannya, tapi ukuran badannya sembilan kaki lebih, kulit mukanya kasar mengkilap, dagingnya menonjol tak keruan, warnanya yang legam tak menunjukkan perubahan perasaan hatinya, anting-anting gelang emas sebesar mulut cangkir bergantung di telinga kirinya. Wanyantiat meyakinkan tong cukkan, ilmu waduk perjaka, kebal, Cunggo Taya menjelaskan lebih lanjut, dia juga meyakinkan capsa Taipo. Tenaga pukulan tinju kirinya berbobot 500 kati, tenaga pukulan tinju kanan berbobot 700 kati, bagus, tinju bagus, Siaoma memuji berlang-ulang. Yang berdiri di kanan bernama Wanyankeng, sesuai namanya, perawakan Wanyankeng lebih tinggi, kekar berotot, kulitnya mengkilap bagai baja, ukuran tubuhnya 10 kaki lebih, corak tampangnya tidak banyak beda dengan orang di sebelahnya, hanya saja anting-anting gelang emas sebesar mulut cangkir bergantung di telinga kanan. Cunggo Taya berkata, sejak kecil Wanyankeng meyakinkan Tongchukkan, Kim Congco dan Tiapo Usan serta ilmu unduk lainnya, badannya kebal senjata, kerasnya laksana baja. Tenaga pukulan tinju kiri berbobot 450 kati, bagus, tinju bagus, Siaoma memuji pula. Mereka dari suku minoritas, lugu lagi sederhana, tumbul tapi polos dan jujur, ya, aku tahu, bukan hanya tinju saja yang mereka serahkan padaku, jiwa raga mereka juga tergenggam di tanganku, ya, aku maklum, aku sudah punya mereka, kenapa harus menerimamu? Yang terang aku tidak jujur, tidak sederhana, aku punya otak cerdas, ada akal dan pandai bertindak menurut gelagat, aku lebih berguna dari mereka, Cunggo Taya berkata, Hektometer, jangan sok, coba bayangkan, bagaimana kalau dua pasang tinju mereka sekaligus memukul tubuhmu, apa yang akan terjadi? Aku tidak tahu, sahut Siaoma, ia memang tidak tahu, maklum bobot pukulan dua tinju mereka seluruhnya total 2000 kati lebih, menghadapi dua lawan ini, Siaoma tidak yakin dapat mengalahkan mereka, tapi Siaoma juga sadar bahwa dirinya tidak punya pilihan lagi, kecuali menantang mereka untuk membuktikan kekuatan sendiri, apakah kau tidak ingin mencoba tinju mereka? tanya Cunggo Taya, wah, ingin sekali, tanggal 14 bulan 9, pagi cuaca cerah, pendopo besar itu tidak ada jendela, sinar matahari tidak kelihatan dari sini, pendopo besar lagi panjang ini terlindung dinding panjang yang dikapur bersih, tapi sepanjang tahun tidak pernah ditingkah sinar matahari, penerangan dalam pendopo ini hanya dari cahaya lampu yang redup temarang, namun dari mana arah cahaya redup itu juga susah diketahui, yang pasti Siaoma tidak melihat adanya pelita atau obor, apa betul kau ingin menjajal mereka tanya Cunggo Taya? betul, sahut Siaoma tegas, tidak menyesal akibatnya apa yang sudah ku ucapkan pantangku jilat kembali, bagus, lenyap suara pujian Cunggo Taya, tinju wanyan bersaudara lantas bergerak menggenjot dengan kencang, begitu tangan terayun, beru anginnya yang keras hampir memekat telinga Siaoma, tinju kanan wanyan tiap mengincar rahang Siaoma, berbareng tinju kiri wanyan kang menggenjot rusuk kanan Siaoma, ternyata wanyan bersaudara hanya menyerang dengan sebelah tangan, masing-masing, tapi bobot atau kekuatan tinju mereka ada ribuan kati beratnya, Siaoma berlaku tenang, tidak bergerak, tinju kilat pasti berat, pukulan berat pasti cepat, kalau tenaga kedua pukulan ini berbobot ribuan kati, maka kecepatannya tentu bagai kilat, begitu tinju menjotos tenaga pun disalurkan, umpama kuda pingitan yang lepas dari kandang, atau panah yang terlepas dari busurnya, sukar ditarik kembali. Sebagai ahli tinju, bukan Siaoma tidak tahu arti kekuatan tinju lawan. Tapi Siaoma adalah pemuda sederhana, otoknya cerdik, tapi berpikir secara sederhana, ditunjang pengalaman segudang, maka menghadapi serangan lawan, ia tetap berlaku tenang. Melihat Siaoma tidak bergerak, lebih pernah suanyian bersaudara mengayunkan tinjunya, namun sedetik sebelum tinjuannya bersaudara yang sebesar kelapa itu mengenai tubuhnya, mendadak Siaoma bergerak, selicin belut dan selincah tupai ia menyelingap ke bawah terus melejit ke pinggir, padahal angin pukulan lawan sudah membuat mukanya perih. Memang beginilah kebiasaan Siaoma, detik-detik gawat beginilah yang dianantikan, saat yang menentukan kalah menang hanya dalam segebrak saja. Siaoma memang suka membuat kejutan, bila jiwanya terancam bahaya baru ia memberi reaksi, kecuali pengalaman segudang, Siaoma memang ditunjang ketahanan dan keberanian. Belang, di luar dugaan, bukan tubuh Siaoma yang terhajar oleh kedua tinjuannya bersaudara, tapi tinju kanan wanyan tiap beradu dengan tinju kiri wanyan kang malah. Tiada orang bisa melukiskan betapa mengerikan suara benturan kedua tinju gede bagai godam ini. Kecuali kerasnya benturan dua tinju yang mengerikan, disertai juga suara tulang patah dan remuk. Dapat dibayangkan betapa sakit kedua tangan wanyan bersaudara yang remuk ini, tapi dua raksasa ini ternyata bungkam tak mengeluh atau menjerit. Seperti tidak merasa apa-apa, mereka tetap berdiri sekokoh gunung di tempatnya, hanya raut muka mereka saja yang kelihatan bergetar dan berkeringat, berkerut-merut menahan sakit. Begitu menyelingap keluar, sebat sekali Siaoma membalik tubuh, secepat kilat tinjunnya menjotos tulang rusuk kanan wanyan tiap. Hebat memang laki-laki raksasa ini, meski tulang rusuk terpukul patah, wanyan tiap ternyata tidak keroboh, tubuhnya hanya sedikit tergeliat, namun secepat kilat pula tinjunnya yang utuh balas menghajar perut Siaoma menghadapi serangan balasan lawan, Siaoma tidak menyingkir atau merubah gerakan, sebagai pemuda berdarah panas, ia suka membereskan perkara secara singkat dan cepat, dan Siaoma bukan pesilat yang menggunakan tinju dengan ngawur. Belang, dua tinju beradu, tinju berhantam dengan tinju, suara benturan adu tinju ini mengerikan, yang mendengar pasti mengkirik dan berdiri bulu romanya, akibatnya ternyata lebih mengenaskan lagi. Siaoma mencelat mumbul ke atas oleh benturan tinju yang keras itu, di udara ia bersalto dua kali baru meluncur turun. Wanyan tiap tetap berdiri di tempatnya, namun sedetik kemudian mendadak ia terjengkang mundur lalu meringkuk di lantai. Saking menahan sakit, mulutnya meringis, tubuhnya mengejang dan gemetar, mukanya basah oleh keringat dingin. Kedua lengannya lunglay dan lemas tak mampu digerakan, tulang jari-jarinya remuk. Betapa sakitnya, namun ternyata merintih pun tidak. Mungkin aja pun ia tidak akan mengeluh, karena mengeluh dianggap memalukan. Di hadapan seng majikan, meski kedua lengannya lumpuh, ia pantang menyerah, sambil mengertak gigi ia meronta bangun, biar jiwa melayang seketika juga akan ia hadapi dengan badan berdiri. Melihat betapa tabah dan kuat fisik orang ini, tak urung siyaumah berseru memuji, laki-laki gagah melotot gusar mata Wanyan Kang, selangkah demi selangkah dia menghampiri. Wanyan Kang masih ada tinju, dengan sisa tinju yang satu ini dia masih mampu mengadu jiwa, meski ia tahu tinjunya itu ibarat telur menghadapi batu, namun sebelum bertempur sampai titik darah terakhir, dia pantang mundur, tidak mau menyerah. Wanyan bersaudara memang berhati baja, berani dan tabah, lebih penting lagi. Mereka setia terhadap seng junjungan, loyalitas mereka teruji di saat mereka menghadapi saat-saat kritis seperti ini. Siyaumah menghela nafas. Siyaumah berjiwa luhur, bajik dan cinta kasih terhadap sesama, ia paling menghargai manusia jantan, laki-laki sejati, sayang sekali lawan yang terpuji ini harus dihadapinya di medan laga, terdesak oleh keadaan, tiada pilihan lain, maka ia harus bertindak tanpa kenal kasihan. Keadaan menuntut Siyaumah mengadu jiwa, kalau bukan aku yang mati kau lah yang mampus, bertarung sampai babak terakhir dan bertempur hingga ada pihak yang kalah dan menang. Kali ini Siyaumah tidak sabar lagi, sebelum Wanyan Kang melabaknya, ia bertindak lebih dulu. Tinjunya menjotos lurus ke depan, lurus seperti tombak menusuk, tinjunya bukan memukul tinju Wanyan Kang, tapi memukul hidungnya. Padahal untuk memukul hidung orang yang berperawakan lebih tinggi dan dilindungi tinju raksasa itu, sungguh sukar dan berbahaya. Tapi Siyaumah berani menyerempet bahaya, bukan karena Siyaumah sengaja mengincar hidung orang, tapi dia menghargai kesetiaan orang ini, loyalitasnya patut dihargai, maka Siyaumah tidak menghancurkan tinju orang, melainkan menghajar hidungnya. Duk, darah munkerat dan meleleh di muka Wanyan Kang, hidungnya pecah dan ringsek, walau Matu berkunang-kunang, lawan tidak terlihat, tapi dia menggerung kalap sambil menyerang serabutan, dia masih ingin mengadu jiwa. Siyaumah tidak memberi kesempatan pada lawannya, Siyaumah tidak ingin menghancurkan karir orang hanya karena dia mengabdi kepada kepentingan orang lain, berkorban secara sia-sia. Waktu Siyaumah melompas sambil berputar, tinjunya menghajar tai yang hiat di pelalipi suwanyan Kang dengan telak. Wanyan Kang ambruk seperti pohon tembang, Wanyan Tiat masih berdiri diam, mengawasi saudaranya roboh tanpa dapat berbuat apa-apa, mukanya basah entah karena keringat atau air mata. Air mata kesedihan, air mata putus asa, karir mereka dapat dipertahankan kalau bekal masih utuh, kini kekalahan sudah nyata, daripada mendapat malu lebih baik mati. Wanyan Tiat sudah bertekad untuk mati, tapi Cunggau Taya, Seng Majikan tidak sependapat, kalau Seng Raja tidak ingin mereka mati, maka mereka harus bertahan hidup. Maka ia hanya berdiri terlongong tanpa bertindak lebih jauh. Meresapi kekalahan ini dengan rasa sedih dan pilu, dalam hati ia mengharap Siyaumah juga menghajar dirinya biar roboh semaput daripada menanggung malu. Pelan-pelan Siyaumah membalik tubuh ke arah orang yang bercokol di kursi di kejauhan itu. Dengan seksama ia mengawasi tanpa berkedip, kelihatannya orang itu tidak bergeming sedikitpun, namun dari kejauhan masih kelihatan angker dan agung. Terima kasih telah menonton!